Pekerja migran Indonesia hingga selasa malam hari masih terus berdatangan di Bandara Internasional Joanda. Sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan, para pekerja migran tersebut diwajibkan menjalani masa karantina. Hal tersebut dikatakan oleh Sumarni, Kasih Keterpaduan Multimoda, Dishub, Jawa Timur. Dishub Provinsi Jatim akan membawa pekerja migran yang tiba di Bandara Joanda menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Nantinya pekerja migran akan dikarantina selama 2 hari di Asrama Haji dan juga menyelini tes swab PCR. Setelah 2 hari menyelini karantina di Asrama Haji, pekerja migran akan dijemput oleh pemerintah daerah setempat dan melanjutkan masa karantina selama 3 hari lagi. Sedangkan untuk pekerja migran Indonesia yang bukan berasal dari Jawa Timur akan menjalani masa karantina 5 hari di kota Surabaya. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan seluruh pekerja migran Indonesia yang landing melalui Bandara Joanda itu, kami pastikan kami bawa ke tempat karantina yaitu di Asrama Haji Sukolilo. Jadi kami memastikan semua pekerja migran Indonesia tanpa terkecuali baik WNI maupun WNA harus dikarantina. Kami menyediakan beberapa bis untuk mengangkut para pekerja migran Indonesia. Untuk barang-barangnya kami sediakan truk tersendiri agar bis itu bisa maksimum.